Halo sahabat apa kabar kali ini saya ingin membahas tentang mancing mas trik-trik gimana sih supaya kita itu bisa juara atau setidaknya itu jangan sampai bengong lah gitu ya orang lain pada hari kita bengong rokok lagi rokok lagi neternet rokok karena itu saya awali saat awal-awal dulu saya kenal mancing mas karena saat saya di Jakarta itu saya pemancing laut jadi bahkan hampir setiap minggu dulu ke laut kalau nggak ada temen ke tengah nyewa perahu ya sudah dibagang di sekitar Tanjung Kait nah begitu saya pindah ke Bogor itu kan sulit jauh ke laut akhirnya sering main tuh ke pemancingan mas dari pertama aneh lama-lama tertarik karena enaknya begitu tuh di pemancingan mas Bogor tuh jadi persahabatannya persaudarannya luar biasa gitu loh becanda-becanda gitu jadi bener-bener yang namanya ngilangin stress bener gitu jadi nggak ada tegang-tegangan bodor pokoknya nah awal-awal ya begitu tuh jadi apa namanya nambah dua kilo dua kilo sayang mah strike satu gini yang lain mah nggak ada berhentinya ya itulah kita memang perlu belajar kita perlu beradaptasinya akhirnya setiap di perjalanan kantor saya pengguna kereta di kereta itu mulai googling dan sebagainya dan cari informasi gimana sih cara memancing mas akhirnya saya kenal beberapa temen nah disitulah saya banyak belajar disitu saya combine dengan apa yang saya dapat dari internet jadilah akhirnya juara apa rahasianya nah ini memang perlu trik gitu loh nah disini saya mau reaction video saya yang saya buat saat ikuti acara indosat fishing community di jagakarsa nah disitu ada kesempatan saya mencoba membuat video bagaimana secara mancing mas yang baik oke kita lihat videonya sambil saya reaction karena memang kalau lihat video aslinya masih agak kurang jelas nah disini coba saya jelaskan yang lebih rinci oke nah yang pertama umpan umpan secara detail akan saya bahas di video berikutnya tapi kali ini saya punya langganan apa namanya tukang pemancing yang menyediakan umpan racik itu di kretek nah ini dia beliau ini siapkan beberapa umpan tapi umpan andalannya adalah umpan putih dan umpan jagung nah umpan jagung kalau di Bogor sudah diracik sedemikian rupa nanti tinggal tambah di hutan sebagainya oke jangan berlama-lama soal umpan nah yang terpenting nah ini nih ini pelampung kalau di Bogor gini nih jadi pelampung jagung ini kalau teman-teman jagarta bingung kalau lihat orang Bogor mancing dan ini posisinya bukan biangat tapi dia akan tenggelam dalam air jadi hanya orang beriman yang tahu jadi kita sendiri yang tahu di sini atau ini yang saya mancing ini juga pelampung yang begini nih ini sensitif banget nih nah ini temen-temen enaknya pelampung-pelampung yang begini nih jadi gerakan ikan itu kita tahu ini sensitif banget nih jadi ini sebenarnya ikan lagi nyenggol atau lagi ngemut tapi belum dimakan disendus-endus atau dia lagi gerombolan itu kelihatan jadi goyangnya akan kelihatan ini kalau penampung-pelampung begini ini sensitif banget dia tapi lagi-lagi kalau itu baru kelas orang-orang beriman dengan tahu karena gini-gini rahasia mancing ikan Mas nih saat ikan ngumpul itu harus hati-hati kalau kita salah gentak dia kaget dia kabur jadi dipastikan udah dimakan baru kita gentak nah kalau udah dimakan itu dia akan nyemburin apa namanya umpan tuh akan nyembur akan nyembur Nah itu semakin apa namanya menggoda ikan-ikan lain untuk datang nah jadi kenapa dulu nyampe dijulukin apa namanya pemancing juri kumpan juri segala macem karena nyampe filosofi mancing masnya dipelajarin sampai dalam oke ini kalau gua belum pensiun mancing belum gua kasih tahu rahasianya lu Nah bener juga waktu itu saya bercanda kalau saya belum pensiun mungkin belum mau kasih tahu karena itu rahasia Hai jadi ada goyona di pemancing kalau mau nanya rahasia mancing nanya jangan sesama pemancing karena itu itu kan rahasia kemenangan dia jadi tanyalah orang yang sudah pensiun mancing seperti saya gitu jadi bener pelampung nih ini kebetulan saya juga masih ada nih berapa sisa-sisa peninggalan dulu tapi ini ini yang kurang slim ini pelampung-pelampung seperti ini nah ini tapi sebenarnya saya lebih suka yang lebih slim jadi ininya lebih enggak bentuk ini lebih slim lagi dan agak panjang dikit nah di video kan dijelaskan ya jadi umpa ikan itu lagi nyenggol atau ikan itu lagi mainan atau ikan itu udah makan atau masih ngemut-ngemut belum dimakan itu ya tidak 100% bener tapi dari prediksi yang di pelampung ini akan kelihatan yang paling mudah ya cepat gentak kalau pelampung seperti ini udah rebah jadi dari mulai ini ini dari permukaan airnya sisakan segini nih oke tiba-tiba dia naik dan rebah itu suikan kena ikan itu udah makan kalau orang sudah bilang ah eh tak pelampungnya ngagoler ah lah munur ngagoler gentak hahaha tuh itu kesatu yang kedua pelampungnya dengan naik turun naik turun cepat dia kalau orang sudah bilang lagi ngejaik jadi turut-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk ini kena saat digentak jadi sepertinya di dalam mulut nah dia goyang-goyang jadi ini tarik-tarik jadi memang sudah di dalam mulut jadi kalau ini ini sudah makan ini biasanya kena gitu nah saat dia goyangnya begini nih nah goyangnya begini nyamping-nyamping itu hati-hati diamkan dulu karena itu mungkin baru kesenggol-senggol misalnya kesenggol ekor kesenggol badan dia nyondol disitu ada ikan cuma belum makan nah itu hati-hati jangan sembarang gentak karena disitu mungkin lagi banyak tuh ikan tapi belum makan nah saat kita gentak itu ikan justru kaget nah kabur kalau umpan kita itu nggak terlalu bagus sekali kabur ya sudah ini dari pelampung jadi memang kelihatan sekali nah ini agak repot kalau dia itu langsung nut tenggelam bawa lari itu ada dua kemungkinan memang dimakan dan dia lari ada ikan itu nyondol kaget nyondol kabur jadi ininya kebawa gitu jadi yang seperti itu tidak jamin akan kena kadang-kadang memang sudah dimakan terus dia kabur kaget dan sebagainya ada kemungkinan memang cuma kebawa lari karena dia kaget teman-teman harus hati-hati ya karena ikan emas tuh gitu tuh dia akan pelajari dulu baru dihisap dihisap kalau kita lama kelamaan juga dia akan semburkan kembali akan semburkan kembali tapi nggak apa-apa kalau yang seperti itu daripada risikonya ikan tuh kabur karena dari semburan itu dia akan mengundang teman-teman yang lain untuk datang jadi kemungkinan ikan kita ngumpul nah lebih banyak soal ini nanti akan saya bahas di umpan gimana cara membuat umpan yang baik apa rahasia umpan nah kita tengok video saat sudah sampai di lokasi nah ini pancing saya nih nah itu pancing saya ini saya senengnya enteng terus lenturinya juga bagus maksudnya dia bagus dan ini saya lagi pakai yang simano nih yang simano sebenarnya ada yang ini ini apa namanya udah udah tua jadi ada yang baru tapi ternyata masih di mobil tapi disini bukan ini saya sorot tapi ini ini lebih ini ini kenurnya saya pakai kenur 18 merek kuya kalau mancing emas itu perangkatnya memang kalau untuk mau ikut lomba-lomba atau supaya nggak nggak banyak ngelamun itu perangkatnya juga harus kita jeli kesatu pancing yang ringan jadi nggak capek ringan tapi lentur saya biasanya pakai maguro nah terus real ya kalau saya lebih suka simano tapi ya itu selera teman-teman ya nah untuk kenur rahasia kenur itu semakin kenur itu semakin tipis atau semakin kecil itu semakin bagus karena apa ngelemparnya mudah waktu digulung juga jarang kusut tapi kalau jenis-jenis kenur yang kaku dan tebel itu pas kita ngulung kebetulan sedang kendur dia jadi kusut gitu untuk kenur saya juga tidak menyarankan untuk direbus supaya cepeteng gelam wah ini bedanya kalau yang lain kan banyak yang menyarankan untuk direbus ya supaya cepeteng gelam kalau versi saya akan lebih baik kenur itu asli karena apa kenur asli itu dia elastis elastis yang sangat-sangat kecil sih gitu tapi itu diperlukan saat kita genta kenceng dia itu nggak langsung kuat dan bisa mengakibatkan bibir si ikan sobek tapi dia akan lentur jadi bener-bener malat tekanan untuk nancepnya itu lebih tinggi itu kenapa diciptakan kenur itu tidak kaku lain kalau kita ke laut kalau ke laut kita pakai PE kan karena memang perlu panjang dan harus tipis nah kalau pakai senar ya akan putus sementara kalau pakai senar yang tebel realnya mau segera apa kan gitu makanya diciptakanlah PE tapi kalau laut kan memang pilihan ikannya juga banyak dan dia nggak takut nah kalau ikan kolam itu sangat sensitif sangat takut makanya semakin tipis kenur itu itu akan semakin bagus nah kalau saya sendiri sampai saat saya gantung joran itu saya pakai kuya itu banyak dijual di Bogor nggak tahu di tempat lain ya mungkin rekomendasi aja teman-teman atau ngobrol dengan tukang pancing kuya ini dia nggak gampang kritik terus tenggelannya cepat kalaupun sedang lama nggak dipakai ya sebelum mancing dicelupkan ke dalam lumpur kita tarik kita olor dulu ujung masukin lumpur tarik jadi nanti penur itu jadi lembab jadi cepat lagi turun saya sistem mancing Bogor nih jadi saya pakai pancing nomor empat nomor empat terus saya pakai timadaun timadaun ini saya pakai pelambung gini nih jadi ini sensitif sekali ini saya bilang dia antara dimakan atau dia cuma disenggol itu akan kelihatan nah ini teman-teman saat saya masih di sang sobi mancing dulu atau lomba ini rahasia kenapa saya ini ini ke satu ini di bengkokan ke sini nah karena aslinya kan rata jadi saat ini nih bengkok keluar saat kita tarik dia lebih cepat nyangkut kalau saya dulu ini apa namanya duri di sini nih saya kikir saya kikir jadi di sini di kikir halus nah oke kita bahas tentang kikir kenapa di kikir nah ini di kikir ini apa namanya pancing itu kan ada begini nih kawan kita carikan yang contohnya yang agak gede tapi pancing saya memang pancingnya kecil-kecil semua sih nah ini nah ini 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 kelihatan ya ini pancing ini kan ada durinya nih di bagian ujung ada duri ini sebenarnya bukan sekedar untuk ikan supaya nggak lepas bukan tapi saat kita itu pakai umpan-umpan hidup misalnya cacing segala macem dia nggak keluar karena ketahan dengan ini nah kalau saya untuk lomba ini saya kikir jadi rata untuk apa jadi saat lomba itu kan akan terus-terusan tuh harus cepat ya harus cepat jadi begitu ini kita tarik terus ambil masukkan ke orang udah dia akan lepas nggak harus dikecelok-kecelok lagi karena kalau dia udah nancep kena daging apalagi bagian tulang-tulang rawan udah kadang-kadang susah harus pakai sendok digejerol-gejerol gitu nah kalau ininya dikikir ini lebih mudah tapi agan-agan harus hati-hati karena kalau apa namanya duri ini kita kikir kemungkinan lepasnya tinggi jadi tahan terus tahan terus supaya dia tidak lepas selagi dia manteng terus dia nggak akan lepas jadi jangan sampai kendor ini harus ditahan kencang terus nah kenapa ini apa ini diciptakan ujungnya kecil dan lentur nah jadi pas kita nahan dia akan lawan ini nih lenturan jadi jangan macem itu posisinya gini nih pas narik gini terus digulung jangan tapi posisi gini gulung jadi ini akan apa namanya waktu ikan lawan dia akan lentur oke jadi dia akan lentur nah dia nantilah akan lelah kalau gini dengan senar kecil gini dia akan putus kalau anda lihat tadi ini nih biasanya malah gini nih gulung jadi waktu ikan lawan ini akan lentur dia akan lentur nah gini nih ada yang lawan jadi kemungkinan putusnya kecil karena ini lentur nah itu bener ya jadi kita itu usahakan posisi begini nih posisi begini jadi saat ikan lawan jadi gini nih jadi ini kenur jadi kalau dia ketarik ikannya dia akan lawan nih ini sebenarnya dia memberi bantuan jadi senar itu jarang putus jangan sekali-sekali di hadapan kesana ikannya kesana karena yang akan lawan hanya senarnya coba perhatikan kalau lihat video-video mancing yang sering putus itu pas posisinya begini jadi ngikutin jangan ini misalkan posisinya tetap begini nih bahkan kalau bisa lebih ini dari kita nah ini biar lawan nih jadi dia lentur nih pasis saya nih saya menggunakan kenur 018 ini tipis sekali 018 tapi kalau yang pernah mancing dengan saya di Haji Ikro di daerah Bantar Kambing itu mancing burame ya kan burame kelas 3 kilo Anda bayangkan tarikannya nggak putus pakai ini yang penting jangan salah lawan dan jangan lupa drag drag kita kendorkan ini setelan drag kita kendorkan jadi ya kalau jenis-jenis ikan yang bener-bener super besar ya mohon maaf ke temen-temen yang lain karena kita harus ngikutin arah perlawanannya kadang-kadang masuk kelapa ke orang tapi biasanya kalau pemancing Bogor ini sangat paham dengan itu jadi saling mengerti ini umpan yang tadi nih yang kita bikin ini kita coba yang umpan kuning ini jagung jadi kalau di Bogor ini cukup simple jadi nanti dia nggak mudah basis kita buka ujungnya kita buka ujungnya kecil aja ini oke jadi saat ini apa namanya mancing itu umpan sebisa mungkin sekecil mungkin jadi cukup nutupin pancingnya aja nah jadi cukup nutupin pancing jadi sekecil mungkin sementing sudah ketutup ini usahakan jangan terlalu bulat agak digepeng nah dia agak digepeng kenapa agak digepeng jadi saat apa namanya sampai di air dia melayang-layang ikan emas itu suka lihat yang melayang-layang dia bisa nyamber kalau teman-teman lihat apa namanya orang baru dilempar makan nah ini disini dan usahakan ini jangan rapet-rapet dikasih selah-selah atau kalau misalnya dia rapet digaret gini jadi dia dibuka agak dibuka sedikit gini jadi nanti aromanya keluar terus pas apa ini nyemplung di air dia kemungkinan akan ada buyaran-buyaran buyaran-buyaran ini yang mengundang ikan untuk datang nah ada berbagai macam umpan yang saya ini sudah hasil di channel saya yang Pak Bruh Gaul itu ada umpan udang umpan mujair dan pelet gitu nanti kita bahas di tempat yang lain cuma cara penggunaannya itu benar jadi tadi di bulat terus agak dibuka dikasih pori-pori jadikan memang jenis umpan kita itu akan mengandung minyak minyaknya itu yang menggoda mereka untuk datang nah nanti juga akan saya ini bahas mengenai halko segala macam untuk apa sih halko itu gitu itu termasuk untuk apa menarik ikan supaya datang nah ini kebetulan anak saya nih cuma satu ini nih yang apa namanya tapi dia juga gak hobi cuma kalau diajak ya mau gitu ada yang akan coba mancing jadi benar dilempar nah itu posisi pelampungnya atau mungkin Sampai jumpa. Nah itu kalau udah ngetruk begitu tuh. Nah yes, seperti itu. Saya waktu itu hujan dan saya harus segera pulang, waktu paginya itu kebetulan dapat lapak yang kosong. Jadi disitu tuh ikan ngeblok karena mungkin dalamnya nggak rata, jadi ikan ngeblok. Jadi disana memang nggak ada yang dapat gitu. Dan begitu sore hujan. Ya sudah maaf untuk prakteknya ya seperti itu. Nah itu tadi reaction untuk video rahasia acara Mancing Mas untuk menjadi juara. Coba saja praktekan. Silahkan kalau apa namanya masih ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Saya nanti coba akan jawab. Oke, pokoknya terus semangat. Mancing itu untuk refreshing. Jadi jangan nyampe jadi beban. So, salam juran melengkung.